Intro Dalam rangka menanamkan jiwa nasionalisme dan mengembangkan rasa solidaritas antar sesama, PT Indominko Mandiri bekerja sama dengan pemerintah Kota Bontang, Kodim 0908 Bontang, Pores Bontang, serta Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan melakukan seminar bela negara di Aula Kantor Kodim 0908 Bontang, Kamis 19 Januari 2017 pagi tadi. Seminar bela negara ini diikuti oleh Vice Presiden Eksternal PT Indominko Mandiri, HM Nasution, Kodim 0908 Bontang yang diwakili oleh Kasdim Mayor Infanteri Musanif, Perwakilan Pores Bontang, Kasat Bin Mas, AKP Suprianto, Asisan 1 Bidang Pemerintah, M Bahri, Ketua KKSS Provinsi Kalimantan Timur, Haji Andi Sofian Hasdam, dan diikuti oleh Perwakilan 10 Desa Binaan PT Indominko Mandiri. Dalam sambutannya, Vice Presiden Eksternal PT Indominko Mandiri, HM Nasution mengatakan bahwa PT Indominko Mandiri sengaja melakukan seminar bela negara, guna menanamkan kembali prinsip bela negara, sehingga wawasan kebangsaan bisa lebih berkembang. Ada empat persoalan-persoalan penting yang harus kita keremangkan, yang kita harus pikirkan bersama-sama, bagaimana kita bisa menyatukan yang namanya NKRI, kemudian Undang-Undang Nasar 45, Pancasila, dan BDK Muka Kita. Inilah nanti barangkali yang menjadi topik buat kita, dan saya sangat mengharapkan agar supaya para peserta seminar pada hari ini bisa memberikan atau menggunakan wadah ini untuk bagaimana bertanya, kemudian memberikan sujits kepada nalasumber mungkin dan kita semua, sehingga wawasan kebangsaan kita bisa lebih mendalam dan bisa kita pegang dengan seutunya. Sementara asisten satu bagian administrasi pemerintahan M. Bahri menambahkan, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Saya berharap kepada peserta seminar sekalian untuk sedus mengikuti seminar Piala Negara ini, karena kegiatan semacam ini merupakan sebagian gigi yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negeri ini. Ditemui usai seminar, Ketua KKSS Provinsi Kaltim Sofian Hasdam menghimbau kepada masyarakat Kota Bontang agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang belum tentu benar. Mengingat banyaknya isu yang berkembang untuk memecahkan persatuan NKRI. Yang bawa saya yang pertama begini, kepada pemerintah dulu saya ingin bawa kepada pemerintah Pekadat PKT Indominco Ini mari kita kerjasama, kita menyelesaikan masalah kemiskinan di kota Bonteng Bonteng ini kota kecil, kalau di sini kita bisa berhasil menyelesaikan ini, ini bisa menjadi percontohan nasional Dan sebenarnya caranya gampang, cuma yang sulit selama ini karena kita sama-sama kerja, kita tidak kerjasama Demikian, Exposkaltim melaporkan.